Assalamualaikum kakak-kakak Kembali lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Oke kakak-kakak, hari ini kita masih akan membahas bapak warisan sifat Simak videonya sampai selesai dan jangan di skip biar kalian paham isi dari materinya Jangan lupa juga diperhatikan buku LKS-nya masing-masing Pada hari ini kita akan membahas hukum pewarisan sifat yang dipopulerkan oleh bapak genetika kita Yaitu bapak Gregor Mendel Dimana hukum pewarisan sifat ini dibagi menjadi dua macam Yang pertama ada hukum Mendel 1 atau segregasi Yang menyatakan bahwa prinsip pemisahan gen secara bebas Pada pembentukan gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel atau gamet secara bebas Sedangkan hukum Mendel yang kedua menyatakan bahwa prinsip berpasangan secara bebas Pada pembentukan gamet, gen-gen yang memisahkan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen-gen lain yang berasal dari pasangan lainnya Pada hukum pewarisan sifat, kita juga akan mempelajari tentang dua jenis persilangan Yang pertama ada monohibrit, yang kedua ada dihibrit Monohibrit merupakan persilangan dengan satu sifat beda sedangkan dihibrit itu persilangan dengan dua sifat beda Pada monohibrit kita bagi menjadi dua yaitu dominan penuh dan intermediate Oke, seperti biasa agar bisa lebih memahami materi tentang monohibrit dominan penuh Kita langsung ke pembahasan contoh soal Diperhatikan baik-baik cara mengerjakannya ya Nah, disitu sudah ada satu contoh soal Dimana soalnya berbunyi mangga berbatang tinggi dengan kode C besar C kecil Disilinkan dengan mangga berbatang pendek dengan kode C kecil C kecil Nah, bagaimanakah perbandingan penotip dan genotipnya? Oke Untuk yang pertama, kita tentukan dulu parentalnya atau induknya Disitu C besar C kecil atau mangga berbatang tinggi Itu sebagai parental atau induk pertama Disilinkan dengan C kecil C kecil atau mangga berbatang pendek Nah, dari sana bisa diketahui Untuk penotipnya, itu adalah tinggi disilinkan dengan pendek Itu penotip yang bisa terlihat Sekali lagi, penotip itu ciri yang bisa dilihat oleh mata Oh ya, jangan lupa kakak-kakak Kalau bisa dibutuhkan dengan masing-masing Diteruskan lagi dan jelas ya Biar bisa lebih dipahami Karena bimak rumi disini tulisan usaha agak berantakan ya Nah, untuk genotipnya sendiri itu adalah kodenya Kemudian dari parental Pesurangan itu kita dapatkan gamet Disini kita dapatkan ada 4 gamet Yang terdiri dari 3 C kecil dan 1 C besar Lalu, menghasilkan keturunan yang pertama Yaitu C besar C kecil dan C kecil C kecil Kemudian dari keturunan pertama ini Kita silangkan lagi Nah, dari keturunan pertama ini kita silangkan lagi Yang nanti akan menghasilkan keturunan kedua Dengan cara kita membuat tabel Jadi, untuk menyilangkannya itu lebih mudah Yang pertama, tampil awal Itu terdiri dari gamet Oke, gametnya tadi bisa kita lihat Ada C besar C kecil Kemudian untuk yang horizontal Ada C kecil C kecil Oke, disini bisa langsung kita silangkan Atau kita kalikan C besar kali C kecil Yaitu C besar C kecil Kemudian C besar dikali C kecil C besar C kecil Di bawahnya C kecil dikali C kecil Hasilnya C kecil C kecil Kemudian Terakhir Di kotak terakhir ada C kecil dikali C kecil Hasilnya C kecil C kecil Nah, disini Akan kita cari perbandingan genotik Dan genotiknya Yang pertama Genotiknya terlebih dahulu Untuk genotik ingat Tadi merupakan kode Atau kita bisa dilihat Disitu ada kode-kode Dua C besar C kecil Berbanding dengan C kecil C kecil Nah, silahkan perhatikan Tabelnya Disitu C besar C kecilnya ada dua C kecil C kecilnya ada dua Nah, persenal itu Ada seratus Nah, seratus itu kita bagi Jadi, empat kotak tersebut Nah, jadi Kalau 2 banding 2 Berarti sama dengan 50 Berbanding 50% Untuk fenotipnya Atau yang bisa terlihat Tinggi Berbanding dengan Pen Nah, karena disini Untuk tinggi Tinggi yang heterozigot Itu ada Dua Langsung contoh soal berikutnya Sama seperti yang tadi Cara pengerjaannya juga Perbandingannya juga sama Yang ditanyakan apa Pertama P1 atau parental yang pertama Untuk genotiknya B kecil B kecil Disilangkan dengan B besar B besar Dimana B kecil B kecil ini Merupakan Biji yang keriput Sedangkan B besar B besar Itu merupakan Biji bulat Nah, fenotipnya nih Yang bisa terlihat Jangan lupa Fenotip itu yang terlihat Disini yang terlihat adalah Kacang kapri itu punya Biji yang keriput Dan disirangkan dengan Kacang kapri juga yang berbiji Bulat Kemudian Dari persilangan tersebut Kita mendapatkan Atau Memperlihatkan Gamet disitu Disitu ada Empat gamet Yang pertama Ada dua B kecil Kemudian Ada dua juga B besar Jangan lupa Selalu yang dominan Itu ditulis dengan Hulu besar Dan harus ditulis Lebih dulu Jadi keturunan pertama Yang kita dapatkan Adalah B besar B kecil Nah, dari keturunan pertama Yang kita Dapatkan ini Kita kalikan Atau kita Silangkan Dengan sesamanya Untuk menghasilkan Keturunan yang Kedua Sama juga Kita buat Tabel Disitu Kita garis Kita tulis Gamet-gametnya Secara horizontal Dan vertikal Untuk yang Ini dulu Vertikal ke bawah Itu B besar B kecil Sama juga Untuk yang horizontal B besar B kecil Lalu nanti Akan mulai Kita silangkan Oke Kita mulai B besar B besar Artinya B besar B besar Kemudian B besar Dikalikan dengan B kecil Hasilnya B besar B kecil Sama Di atas juga B besar B kecil Dan terakhir B kecil Dikali B kecil Hasilnya B kecil B kecil Jangan lupa Setelah ini Kita akan menentukan Perbandingan Fenotip Dan genotip Dari Kacang kapri Berbiji keriput Ini Dengan Kacang kapri Berbiji bulat Yang Setelah Kita silangkan Pertama Untuk Yang genotip Terlebih dahulu Ada B besar B besar Yang paling Dominan Di sini Kemudian B besar B kecil Masih Dominan Walaupun Mengandung B kecil Karena heterozygote Dan terakhir B kecil B kecil Nah Untuk Yang paling Dominan Penuh Itu Hanya Ada Satu Kemudian Heterozygote Dua Dan Biji Keriput Ada Satu Jadi Perbandingnya Satu Banding Dua Banding Satu Nah Untuk Yang Dominan Bulat Itu Ada Tiga B besar B besar Kemudian B besar B kecil Yang jumlahnya Dua Untuk Venotip Nya Biji Bulat Berbanding Biji Yang keriput Dominan Penuhnya Satu Kemudian Dominan Heterozygote Dua Jadi Tiga Berbanding Satu Yang keriput Paham ya Insyaallah Paham Oke Selanjutnya Ada Persilangan Intermediate Cara Perhitungan Atau Menyelangkannya Sebenarnya Hampir sama Dengan Dominan Penuh Yang pertama Kita juga Harus Menentukan Parental Atau Orang tua Yang pertama Terlihat dari soal Orang tua yang pertamanya Adalah Bunga pukul 4 Dengan warna Merah Kodonya M besar M besar Kemudian Disilangkan dengan Warna putih Dengan kode M kecil Nah Untuk Venotipnya Bisa terlihat Merah Dan putih Untuk genotipnya Ada M besar M besar Dan M kecil M kecil Oke Dari sini Bisa kita Tulis Dan kita Simpulkan Bahwa gametnya Ada M besar Dan M kecil Nah Ini Merupakan Keturunan pertama Yaitu M besar M kecil Nah Dari keturunan pertama ini Sama Persis juga Akan kita Silangkan Dengan sesamanya Biar kita bisa Mengetahui Keturunan kedua Itu hasilnya Seperti apa Oke Disitu Kita silangkan Dengan sesamanya M besar M kecil Disilangkan Dengan M kecil M besar M kecil Sama juga Seperti tadi Kita buatkan Tabelnya Agar lebih Mempermudah Kita Dalam Menentukan Ininya Apa Keturunannya Gambit Yang dihasilkan Adalah M besar M kecil M besar M kecil Oke Kita buat Tabelnya Untuk kakak-kakak Di garis yang rapi Ditulis yang rapi Biar lebih mudah Dipahami Oke Kita tulis secara Horizontal Dan vertikal Kode-kodenya Ada M besar M kecil Lalu Nanti Akan Kita silangkan Masing-masing Gametnya Oke Langsung M besar Disilangkan Dengan M besar M besar M besar Kemudian M besar Dikali M kecil M besar M kecil Lanjut Di bawah M besar M kecil M besar M kecil Dan terakhir M kecil Dikali M kecil Hasilnya Tetap M kecil M kecil Disitu Yang ditanyakan Adalah Maka Kemungkinan Yang dihasilkannya Bunga Warna Merah Itu Kira-kira Ada Berapa Tanaman Disitu Kan F1 Kalau disilangkan Dengan Semuanya Menghasilkan Keturunan Kedua Sebanyak 32 Tanaman Nah Sekarang Warna Merah Ini Ada Berapa Tanamannya Oke Tetap Ya Kita Di Fenotip Merah Kemudian Yang Dua Itu Kita Tulis Pink Karena Di Heterozygony Cempuran Antara Dua Jenis Merah Dan Putih Untuk Merah Ada Satu Pinknya Ada Dua Kemudian Yang Putih Ada Satu Ingat Disitu Ada Empat Kotak Hasil Dari Keturunan Kedua Yang Kalau Kita Bagi Persen Nanya Jadi Masing-masing Kotak Itu 25 Persen Nah Untuk Merah Itu 25 Persen Karena Hanya Ada Satu Buah Sedangkan Pink Ada Dua Yang Punya Kode Yang Besokan Kecil Nah Untuk Putih Juga Sama 25 Persen Nah Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Secara Mencari Mencari Tau Warna Merah Disitu Bisa Kita Lihat Warna Merah Kalau Dipersen Kan Itu 25 Persen Nah 25 Persen Ini Kemudian Dikalikan Dengan Total Dari Tanamannya Lalu Nanti Kita Dapat Hasilnya 25 Persen Dikali 32 Yaitu 8 Tanaman Oke Biar Kemampuannya Makin Terasa Jangan lupa Kerjakan Tugas Yang Mencetkan Dikelurkan Maksimal Pukul 28 0 Bidah Itu Tidak Akan Saja Terima Selamat Bersiapan Semoga Bisa Dipahami Oke Bayu Kita Lihat Dari 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 Hari Ini Tentang Hukum Bawar Sifat Yang Terdiri Dari Komender 1 Dan 2 Semoga Bisa Dipahami Dan Jangan Lupa Untuk KKK9 Lebih Rajin Belajar Kemudian Lebih Rajin Ibadah Karena Nanti Kalian Akan Tetap Menghadapi Ujian Walaupun Istilahnya Bukan Lagi UN Tetapi AKN Oto Asesmen Kompetisi Minimal Jadi Jangan Lupa Tetap Akan Ada Ujian Tersiapkan Diri Dengan Baik Jangan Lupa Jaga Kesehatan Belajar Yang Rajin Dan Semangat Terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tersiapkan Tersiapkan